Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat datang kembali di channel ini Kali ini saya akan sharing tentang Cara memasang time di e-print Jadi ada free time di e-print Kita di e-print pasar ini Ada free time namanya APW time for e-print Jadi ya memang time ini memang Saya yang membuat Jadi sekedar telepon yang lalu atau lebih Karena saya berpikir time di e-print Masih sangat kurang Jadi saya mencoba membuat time sederhana Dan saya letakkan di e-print pasar Dan tentunya ini free Dan bisa dipakai oleh teman-teman pengguna e-print Baik kita akan langsung mulai saja prosesnya Kita klik login Di sebelah ke atas Lalu kita login sebagai user admin Baik dari sini Kita klik admin Kemudian kita klik system tool Di system tool ini ada namanya e-print pasar Jadi seperti tadi yang saya jelaskan E-print pasar ini diisi add-on atau plugin Plugin yang sebagai penunjang Atau tool-tool tambahan untuk e-print Kita klik e-print bazar Ini sarannya harus connect internet ya Jadi memang harus connect internet Meskipun e-print kita berada di virtualisasi Misalkan di VMware atau di virtualbox Oke kita turun ke bawah Kita cari temps Yang tadi Oke disini sudah ada time yang sama Jadi saya kurang tahu kenapa kok bisa muncul 2 time disini Karena duluan yang masukkan 1 Sepertinya karena beberapa waktu lalu memang ada maintenance di e-print pasar Jadi muncul 2 seperti ini Kita sekarang memilih yang mana Kita pilih yang Tipe yang paling bawah Maafi yang posisinya paling bawah Jadi time api wait-end Tapi yang di paling bawah Kita klik install disini Baik ini ada keterangan install Tapi memang tidak langsung terlihat hasilnya Jadi ini juga memang ada ketika dulu saya membuat time ini Dan ketika saya install time langsung bisa jalan Ketika setelah ada maintenance dari e-print pasar ini Sepertinya memang ada perubahan file yang menyebabkan time tidak langsung berjalan Baik sekarang solusinya kita akan masuk ke bagian halaman admin Kita lalu klik bagian config tools Kita masuk ke bagian view configuration Disini kita pilih cfg.b Lalu kita cari file namanya branding.pl Ya ini halnya seperti ini Kemudian kita klik edit config file Ya disini sudah ada time Biar untuk tidak menghapusnya kita tinggal copy dan kita buat lagi yang baru Kita paste disini Sekarang greennya kita ganti Menjadi namanya apw underscore times Ini ya apw underscore times Lalu juga di depannya tidak boleh ada tanda crash Jadi langsung setiap kodenya Kalau sudah kita klik save change File has been installed Kalau sudah kita klik reload configuration Baik sekarang time sudah ada Time sudah sukses di install di apprince Seperti tampilannya Disini nanti sudah berubah Jadi tema ini memang ada dua tampilan Ada di menu sebelah kiri Menunya semua di sebelah kiri Lalu hakannya adalah tampilannya Kalau kita coba logout misalkan Kalau kita masuk ke halaman utama Ya tampilannya seperti ini Oh iya time ini juga responsif ya teman-teman Jadi oke Kita coba Oh responsif dia Menunya juga akan menuju Oke ini time nya seperti ini Kita coba login lagi sebagai admin Kita lihat apakah semua menu Terminnya juga berubah Demi deposit admin Oke sudah berubah Ambilannya Kita bisa lihat di event besar Kita bisa lihat Nah ini adalah install Jadi tab ini adalah add-on yang kita pasang Di apprince kita Lalu ada menu yang available Berarti add-on yang memang masih bisa kita pakai Ada beberapa tool ini untuk kita membuat baru Misalkan membuat time baru Bisa di sini Baik Sangat mudah menambahkan time di apprince Jadi teman-teman bisa praktekkan di repositorinya Nanti jika memang ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah saya akan menjawabnya Cukup sekian Jangan lupa subscribe Like and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih